Buat kamu di sini yang ingin mulai jadi copywriter dan kamu bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tantangan terbesar menjadi copywriter? Nah, di video kali ini saya akan membahas teman-teman terkait hal tersebut. Jadi sebelum masuk ke sana, teman-teman kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini saya akan share ini teman-teman dan membahas apa sih tantangan terbesar menjadi copywriter? Jadi, ini berdasarkan pengalaman kurang lebih 3 tahun, 4 tahun sih, sudah tahun 2024, 4 tahun sejak jadi copywriter, dan apa saja yang saya pelajari, teman-teman. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop, teman-teman. Jadi, beberapa tantangan-tantangan yang saya alami, teman-teman, itu yang pertama adalah mempelajari industri lain. Jadi, akan saya bahas satu-satunya. Jadi, waktu saya jadi copywriter, teman-teman, atau waktu nanti kamu jadi copywriter, itu pasti kamu ada banyak tantangan. Yang pertama adalah mempelajari industri lain. Jadi, kalau misalkan, ya ini saya kasih contoh juga, jadi saya pernah dapat salah satu klien, teman-teman, salah satu brand, itu dia jualan susu ibu hamil. Yang pertama adalah, saya bukan wanita, teman-teman, tantangannya. Ya, saya bukan wanita, jadi saya pasti tidak minum susu ibu hamil, kan. Yang kedua adalah, saya belum menikah. Artinya adalah, saya belum punya istri, dan saya belum pernah beli susu ibu hamil. Jadi, apa yang saya lakukan, teman-teman, ya ini saya kasih note juga buat teman-teman, ya. Jadi, biar teman-teman tahu apa yang bisa saya perhatikan, strateginya gimana, agar teman-teman dapat bayangan. Jadi, apa yang saya lakukan, kalau misalkan kondisinya seperti itu, yang mana kita belum sama sekali mengetahui tentang industri itu, yang pertama adalah, teman-teman bisa masuk komunitas. Cari komunitas yang berisikan target pasaran. Oke. Contohnya, misalkan nih, susu ibu hamil. Ya, yang pertama, saya akan cari komunitasnya. Jadi, waktu itu, teman-teman bisa cek, ya. Misalkan, let's say kita masuk di Facebook, ya. Facebook itu ada komunitasnya, teman-teman. Komunitas ibu hamil. Ada nggak ya? Saya ingat saya dulu ada. Coba kita lihat. Group, ya. Nah, ini, ini, ini. Nah, kayak gini, gini. Yang pertama, teman-teman bisa masuk ke komunitasnya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman masuk ke komunitasnya kayak gini, teman-teman nanti bisa melihat. Apa sih yang sering mereka overrolin, ya. Apa sih yang jadi kendala mereka. Apa sih yang mereka perhatikan. Itu, teman-teman, bisa mendapatkan insight-insight baru atau angle-angle baru, ya. Jadi, walaupun kalau misalkan, waduh, saya nggak ngerti tentang industri ini. Waduh, saya bukan orangnya. Saya bukan target marketnya. Itu nggak masalah, teman-teman. Karena semua bisa dipelajari. Jadi, dengan teman-teman masuk ke komunitasnya, teman-teman sering overrolin dengan mereka, teman-teman sering dengerin curahan mereka, teman-teman baca konten-kontennya, nanti teman-teman akan tahu apa diksi yang sering mereka gunakan. Mereka sering ngobrolin apa, nih. Itu nanti teman-teman akan bisa pelajari, ya. Jadi, selain cari komunitasnya, teman-teman, untuk mengetahui industri lain, saya juga biasanya ulik-ulik di Ad Library. Jadi, Ad Library ini adalah tools resmi, teman-teman, dari Meta, untuk melihat semua iklan yang lagi jalan di Facebook sama Instagram. Misalkan kita pilih ads, kita masuk aja. Susu ibu hamil. Masukin aja kategori produknya. Dan teman-teman akan lihat iklan-iklan yang lagi jarang. Dengan apa, yang berisikan kategori yang teman-teman mau. Jadi, kadang-kadang juga nggak relevan, ya. Ini misalkan, nih. Kadang-kadang ada juga yang nggak relevan, jadi nggak. Nah, ini aja juga, nih. Kadang-kadang ada yang nggak relevan, tapi solver sih, kalau menurut saya sih, masih ada lah beberapa yang relevan, ya. Teman-teman bisa lihat. Kayak misalkan angle yang sering dimainkan, itu seperti apa, ya. Kosa kata yang sering digunakan, itu apa. Itu teman-teman aja bisa belajar sesuatu yang baru. Jadi, selain teman-teman cari komunitasnya, kamu bisa lihat iklan-iklan yang lagi berjalan. Entah itu kayak di S Library, entah itu kayak di TikTok S Creative Center, itu teman-teman bisa lihat. Jadi, entah itu iklan di Facebook, TikTok, atau Google. Itu tiga platform yang teman-teman bisa lihat. Yang kedua, setelah teman-teman udah mempelajari industri lain, dan teman-teman tahu, kosa kata apa yang sering dipakai, tantangan yang kedua belum selesai, teman-teman. Tantangan yang kedua adalah, gimana caranya teman-teman bisa merangkai kalimat, dan memilih diksi yang relevan buat mereka. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, diksi-diksi yang sering mereka gunakan adalah, tantangan yang selanjutnya adalah, gimana caranya teman-teman bisa merangkai kata-katanya itu menjadi sebuah kalimat yang indah, yang persuasif. Dan di sini saya nggak kasih contohnya, teman-teman, karena itu kan klien ya, jadi brand yang saya indah. Tapi teman-teman, kalau misalkan nih, kita, let's say kita di Facebook Ads gitu kan, kamu marketnya Facebook Ads, kan ada beberapa kata-kata yang bisa digunakan, kayak amir, poncos, apa lagi, nggak poncos, nggak profit sama ya, apa, algoritma, apa, terus apa lagi, kata-kata tiga ini ya. Jadi, gimana caranya teman-teman itu bisa merangkai tiga kata ini menjadi satu kalimat yang persuasif, dan tentunya sesuai dengan apa yang mau kamu sampaikan. Sebagai contoh ya, misalkan ya, pelajari cara menunggangi, ini contoh ya, algoritma Facebook Ads, agar iklanmu tidak poncos. ini contoh ya, misalkan ya, misalkan ya, tanpa perlu mengalami amir, ini contoh. Nah, ini kayaknya teman-teman yang nonton, yang, apa, iklan di Facebook Ads, teman-teman paham, maksud saya. Jadi, buat teman-teman di sini yang belum berada iklan di Facebook Ads, teman-teman nggak paham, maksud saya. Jadi, ini adalah kata-kata yang biasanya dipakai oleh market-market yang mereka menjalankan Facebook Ads, dan ini gimana caranya teman-teman melangkai kalimatnya. Jadi, teman-teman untuk mengetahui diksi yang sering mereka gunakan, itu baru PR yang pertama. PR yang kedua adalah, gimana caranya kamu merangkai sebuah katanya, untuk jadi sebuah kalimat, yang tentunya relevan, dan tentunya persuasif. Nah, itu juga tantangannya untuk menjadi copywriter. Jadi, selain teman-teman itu, merangkai kalimat, teman-teman juga harus menggunakan kalimat-kalimat, yang persuasif. Dan yang ketiga, tantangannya adalah berkomunikasi dengan klien, teman-teman. Ini krusial banget. Karena yang saya perhatikan, banyak copywriter itu, mereka bagus, teman-teman, dalam arti mereka bisa, untuk copywritingnya bagus, pemilihan diksinya bagus, merangkai kalimatnya bagus, tapi teman-teman, saat mereka berkomunikasi dengan klien, itu mereka kayak bingung. Karena kalau misalkan teman-teman berkomunikasi dengan klien, itu kan teman-teman perlu skill untuk negosiasi, skill teman-teman untuk komunikasi, itu kan juga perlu. Jadi gimana caranya, kalau misalkan klien minta harga segini, gimana caranya kamu niku, gimana caranya kamu upselling, crossselling, atau downselling, itu juga teman-teman harus pelajari. Jadi ada banyak teman-teman hal-hal, yang teman-teman harus pelajari, selain dari teman-teman belajar copywriting itu sendiri. Karena perlu diingat, kalau kita berkomunikasi dengan klien, ya klien kan juga manusia. Jadi gimana caranya teman-teman berkomunikasi dengan manusia, itu juga tantangan itu sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kebingungan, teman-teman bisa cek aja di kelas copywriting yang saya tulis di deskripsi di bawah. Untuk belajar lebih detail tentang copywriting, dan gimana caranya teman-teman itu berkomunikasi dengan klien, jadi copywriter, ataupun juga gabung komunikasi. Dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video ini, teman-teman semoga memberikan sedikit inspirasi dan insight buat teman-teman yang ingin jadi copywriter, atau sedang jadi copywriter, dan mau menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen teman-teman, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital knowledge, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.